Pada segitiga ABC dan segitiga ED, sudut CBA sama dengan sudut EDB. Lalu ED sama dengan BC dan AB sama dengan BD. Hitunglah besar sudut DEB dan sudut ACB. Nah, jika menemukan soalan seperti ini, kita tidak perlu lihat yang lain kecuali sudut-sudut yang telah diberitahu. Jadi, pertama kita akan mengerjakan segitiga DBE. Telah diketahui bahwa satu segitiga itu total sudutnya 180 derajat. Jadi, pada segitiga BED ini, sudut DEB plus sudut DBE plus sudut EDB sama dengan 180 derajat. Sehingga dapat kita tulis 180 derajat dikurang sudut DBE, yaitu 40 derajat, dikurang lagi 65 derajat, yaitu sudut EDB. Hasilnya adalah 75 derajat. Sedangkan sudut ACB caranya sama. Sedangkan sudut ACB sama dengan 180 derajat, tinggal kita kurangin dua sudut yang telah diberitahu di soal, yaitu 40 derajat kurang 65 derajat. Hasilnya 75 derajat. Jadi, sudut ACB sama dengan 75 derajat. Sudut DEB sama dengan 75 derajat juga. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.